Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang opacary channel akan memberikan informasi tentang apa sih yang akan kamu lihat setelah main internet nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi tentang abocoran POTW Yang akan dikeluarkan di tanggal 11 Juli ini setelah main internet Nah disini teman-teman semua gue udah menemukan gambar yang udah identik banget teman-teman semua dengan siluet yang diberikan sama Konami Sehingga disini kemungkinan besar teman-teman semua itu akan ada si Bukayosaka yang versi timnas Inggris termantul-mantul Dan juga tentunya kalau kita lihat teman-teman semua kemarin juga si Bukayosaka ini menjadi MOTM ya teman-teman semua Ketika pertandingan si Inggris melawan Swisterland sehingga meloloskan Inggris ke semifinal tak kenal-kenal termantul-mantul Dan juga tentunya yang terbaru kemarin teman-teman semua timnas Inggris berhasil melangkah ke final Teman-teman semua setelah mengalahkan timnas pusat Tapi untuk data pack ketika Inggris versus timnas pusat kan baru terjadi kemarin tuh teman-teman semua Jadi Konami belum sempat untuk memasukkan data packnya Jadi disini Konami masih mengeluarkan Bukayosaka yang versi Inggris versi Swisterland Selanjutnya teman-teman semua disini gue juga udah menemukan gambar yang identik banget Dengan siluet yang udah dibocorin sama Konami ya teman-teman semua Nah disini kalau kamu lihat disini itu ada si Martinez-Tekenes-Kenes termantul-mantul Yang tentunya kemarin menjadi pahlawan timnas Argentina ya Karena tentunya kemarin Argentina versus Ecuador itu adalah penalti Dan juga tentunya si Martinez-Tekenes-Kenes ini teman-teman semua melakukan banyak save penalti Sehingga meloloskan Argentina menuju babak selanjutnya termantul-mantul Ngeri 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 Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di tanggal 11 Juli ini mereka itu melaksanakan update ya teman-teman semua ke V3.6.2 Dan juga tentunya disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Kamu akan mendapatkan satu kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain spesial ya teman-teman semua Dan pertanyaannya bang kira-kira siapa pemain spesial yang akan diberikan sama Konami Sayangnya sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi Teman-teman semua bisa jadi showtime Liga Jepang tekepang-kepang Ataupun bahkan epic tekepik-kepik Del Piero Karena seperti yang kita ketih bersama teman-teman semua secara mengejutkan Kemarin Del Piero ini teman-teman semua di Instagramnya Itu mengupload video tentang kemunculan Del Piero di eFootball 2024 Mobile Dan juga tentunya ini adalah kartu Del Piero data pack terbaru ya Dan juga tentunya selain Del Piero teman-teman semua ternyata disini Konami juga memasukkan data pack lainnya Untuk pemain epic tekepik-kepik dari timnas Italia ya Teman-teman semua disini ada Roberto Baggio Yang versi second striker dan gaya permainannya kayaknya ini pemburu celah Kemudian ada juga si Francesco Totti taketiketi termantul-mantul Ada Pippo Inzaghi dan juga tentunya Maldinsky termantul-mantul Dan kalau kita lihat sih di data pack ini teman-teman semua kelima pemain dari paketan Italia Ini semuanya seksi pak Gak ada yang ampas teman-teman semua Jadi kayaknya wajib banget untuk kita targetin Apalagi si Roberto Baggio yang versi pemburu celah takkelah-kelah termantul-mantul Dan juga tentunya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Untuk maintenance atau meliraan V3.6.2 teman-teman semua Itu akan dilaksanakan di hari Kamis ini ya Dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai jam 15 waktu Indonesia Barat Mudah-mudahan gak mengalami pengunduran kembali Dan juga tentunya bagi kamu yang dari Malaysia Maka maintenance-nya akan dimulai dari jam 10 waktu Malaysia Sampai jam 4 petang waktu Malaysia Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di tanggal 11 Juli nanti mereka itu akan menambahkan ambisi target baru ya Sehingga teman-teman semua kamu bisa mengklaim hadiah-hadiah yang ada di paketan Kampanye objektif yang versi negara season 7 ini Selanjutnya disini banyak banget yang bertanya kepada pencaring channel bang Bagaimanakah dengan paketan POTS Liga Spanyol Apakah Konami akan memunculkannya atau enggak Sayangnya sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi ya Apakah akan memunculkan paketan POTS Liga Spanyol Tekenyol-kenyol termantul-mantul atau enggak Tetapi teman-teman semua kalau kita cocokologikan ya teman-teman semua Kemarin Konami itu di hari Seninnya Sudah sempat mengeluarkan showtime tak ke tem ke tem Liga Spanyol Kalau kita lihat di 2 minggu kebelakang Ketika Konami di hari Seninnya mengeluarkan showtime Liga Inggris Maka di hari Kamisnya Konami mengeluarkan POTS Liga Inggris Begitupun ketika event Liga Perancis Ketika Konami mengeluarkan showtime Mbappe Liga Perancis Teman-teman semua Di hari Kamis selanjutnya Konami mengeluarkan POTS Liga Perancis Dembele Sehingga teman-teman semua kemukian besar Di hari Kamis ini pun teman-teman semua Karena Senin kemarin Konami sudah mengeluarkan Si showtime Liga Spanyol Jadi hari Kamis ini harusnya ya Kalau sesuai dengan pola yang diberikan sama Konami Konami mengeluarkan pemain POTS Liga Spanyol Tapi balik lagi Kalaupun mereka muncul Teman-teman semua pemainnya belum ada bocorannya Dari Konami Jadi ya mudah-mudahan Konami mengeluarkan POTS Liga Spanyol Dengan pemain yang ngeri-ngeri-ngeri Selanjutnya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada kampanye King of Continent of All 2 ya Dimana teman-teman semua kita Bisa mendapatkan 100 koining tak kuning-kuning Teman-teman semua dengan cukup 7 hari login berturut-turut Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada acara bertema Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dengan menyelesaikan tanah pertama Dan juga tentunya 3 kali item penambahan skill termantul-mantul Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Selain bonus login spesial Disini Konami juga masih mengeluarkan bonus login reguler Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Dengan 7 hari login berturut-turut Maka di hari kelimanya Kamu akan mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning dari Konami Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada ajang tur Dimana kamu bisa mendapatkan 1 kali kesepakatan undian Untuk mendapatkan pemain POTW termantul-mantul Dan juga tentunya pertanyaannya bang Bagaimana dengan bocoran pemain POTW Selain si Martinez, Tekenes, Kenes Dan juga tentunya si Bukayo Saka termantul-mantul Nah disini kalau kita lihat di pertandingan minggu kemarin Teman-teman semua disini Untuk Copa Amerika ada si Luis Dias Tekaskas termantul-mantul Dimana dia menjadi pemain yang paling bagus nomor 2 ya Setelah si James Rodriguez Karena si James kan sudah keluar tuh POTW boosternya 2 minggu kemarin Jadi kemungkinan besar Konami akan milih si Luis Dias Untuk perwakilan dari Kolombia Kemudian untuk perwakilan tim Nas Spanyol Kemungkinan besar akan ada si Dani Olmu ya Teman-teman semua Yang tentunya dia menjadi MOTM di pertandingan ketika Spanyol mengalahkan Jerman Selanjutnya untuk perwakilan dari tim Nas Pusat Yang kemarin baru aja kalah Disini kemungkinan besar akan ada si The Fritz Kovic-Kovic termantul-mantul Dan juga tentunya disini kemungkinan juga akan ada si Demiral Untuk perwakilan dari Turki Disini perwakilan dari Perancis Tak kecis-kecis yang sudah gugur Kemungkinan besar akan ada si Usman Dembele Tekelekele termantul-mantul Kemudian untuk perwakilan dari tim Nas Brazil Kemungkinan akan ada si Rapinya Yang tentunya menjadi pahlawan kemenangan Brazil Ketika menghadapi Kolombia dulu Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan memunculkan paketan nominating baru ya Dan juga tentunya restart pas laga Dimana teman-teman semua disini Seperti yang kita ketih bersama Untuk paketan nominating King of Continent ini Sudah ada luar saya setelah maintenance nanti Maka Konami akan melakukan pergantiannya Kemudian pertanyaannya Bang kira-kira paketan apa yang akan dikeluarkan sama Konami Untuk menggantikan paketannya Sayangnya sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi Tapi kemungkinan besar teman-teman semua Karena eventnya masih event negara ya Jadi untuk nominating itemnya pun Nominating item negara termantul-mantul Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh